Kita akan membaca dari Injil Matius, pasal yang ke-9, ayat yang ke-9 sampai dengan yang ke-13. Demikian bunyi firman Tuhan. Setelah Yesus pergi dari situ, ia melihat seorang yang bernama Matius duduk di rumah cukai, lalu ia berkata kepadanya, ikutlah aku. Maka berdiri dalam Matius selalu mengikut dia. Kemudian ketika Yesus makan di rumah Matius, datanglah banyak pemungut cukai dan orang berdosa dan makan bersama-sama dengan dia dan murid-muridnya. Pada waktu orang farisi melihat hal itu, berkatalah mereka kepada murid-murid Yesus, mengapa guru memakan bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang berdosa? Yesus mendengarnya dan berkata, bukan orang sehat yang memelukan tabib, tetapi orang sakit. Jadi, pergilah dan pelajarilah arti firman ini. Yang ku kehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan. Karena aku datang, bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa. Setuju secara, hari ini kita akan, saya ingin bagikan kepada saudara, kita sama-sama kembali merenungkan apa arti daripada keselamatan. Apa yang Yesus katakan tentang keselamatan? Dan supaya kita mengerti sungguh-sungguh, saudara-saudara, Apa yang Yesus katakan tentang keselamatan? Ini suatu yang sangat penting, dari waktu ke waktu kita perlu kembali lagi, kita perlu terus, saudara-saudara, untuk dasar kita, dasar iman kita, untuk pengharapan yang kekal, yaitu keselamatan, terus harus diperkuat, diperkokoh, tertanam makin dalam lewat kebenaran firman Tuhan. Sudah-saudara, saya ingin mulai dengan kisah di mana ditulis dalam firman Tuhan, Yesus datang kepada seorang yang bernama Matius, dan dia adalah seorang pemungu cukai. Saya sedikit lagi perlu menjelaskan supaya kita mengerti sungguh-sungguh, kenapa kisah ditulis, dan apa artinya harus ditulis Matius itu seorang pemungu cukai. Sebab seorang pemungu cukai pada zaman Tuhan Yesus adalah musuh yang paling besar dari masyarakat Yahudi pada waktu itu. Mereka, saudara-saudara, dianggap sebagai orang yang paling berdosa, orang yang paling dibenci di masyarakat, karena mereka memeras, mereka tega untuk memeras teman-teman sebangsanya, dan mereka adalah orang-orang yang memihak kepada penjajah orang-orang Yahudi pada waktu itu, yaitu kekasiran Romawi. Dan, saudara-saudara, dari pekerjaan mereka sebagai pemungu cukai, mereka punya kesempatan, saudara-saudara, untuk memperkaya diri mereka dengan memeras orang-orang lain. Saudara-saudara tentu ingat pengakuan daripada Sakyus, waktu dia diselamatkan, saudara-saudara, kelihatan Tuhan Yesus di Lukas 4.19. Dia berkata, kalau ada yang sudah aku peras, akan ku kembalikan 4 kali lipat. Berarti, saudara-saudara, terjadi pemerasan di mana-mana. Jadi, bukan hanya, saudara-saudara, mereka dianggap sebagai traitor, pengkhianat dari bangsa mereka, karena mereka bersekongkol dengan penjajah, tetapi juga mereka adalah orang-orang yang merugikan teman-teman sebangsanya. Dan, saudara-saudara, profesi pemungu cukai adalah profesi yang paling-paling dibenci, saudara-saudara, dan tidak ada orang yang mau dekat-dekat dengan pemungu cukai. Bahkan, saudara-saudara, kalau ada orang yang bersahabat dengan pemungu cukai, maka orang itu akan ikut dibenci. Saudara-saudara tentu dengar, saudara tentu kenal istilah, the friend of my enemy is my enemy. Oke, teman dari musuhku adalah musuhku. Itu sebabnya waktu Tuhan Yesus berkata kepada Sakyus, Sakyus turun dari pohon, aku mau menumpang di rumahmu, saudara-saudara, orang yang tadinya berbondong-bondong jadi fans-nya Tuhan Yesus, sekarang, saudara-saudara, tiba-tiba berubah seketika menjadi musuh daripada Tuhan Yesus. Dan, disitulah, saudara-saudara, kita melihat bahwa Tuhan Yesus datang kepada Matius, dan, saudara-saudara, dia mendatangi Matius, seorang yang paling dibenci, seorang yang dianggap paling berdosa, dan, disitu dia berkata, ikutlah aku. Dan, saudara-saudara, ini kalimat penting sekali, ikutlah aku, ini sesuatu yang penting. Sebab, saudara-saudara, Tuhan Yesus sebagai seorang yang dikenal sebagai seorang rabi pada saat itu, ya, dimana dia sedang mengumpulkan murid-muridnya, maka kalimat ikutlah aku itu berarti dia berkata kepada Matius, aku memilih engkau, I choose you. Aku memilih engkau untuk menjadi muridku. Berarti aku menerima engkau. Oke, I accept you. Ya, saudara-saudara. Dan, untuk seorang rabi, dia mengambil, dia, seorang rabi, saudara-saudara, dia bisa mengambil murid siapa saja dia mau. Tapi, pada zaman itu, saudara-saudara, saya yakin tidak ada seorang rabi pun yang akan mau mengambil seorang pemungcuk yang menjadi muridnya. Oke. Masih banyak orang lain yang lebih baik yang bisa diambil jadi murid. Tetapi, satu rabi ini namanya Tuhan Yesus, saudara-saudara, ya, yang sekali lagi, yang adalah Allah yang turun ke dunia. Tapi, orang-orang melihat dia sebagai rabi, dia memilih seorang yang tidak mungkin dipilih oleh rabi yang lain. Seorang pemungcuk, ya. Dan dia berkata, ikut aku, ya. Yang berarti, aku punya rencana untuk hidupmu. Nah, saudara-saudara karena itu, kalau kita belajar di sini, yang pertama yang saya sampaikan pada saudara-saudara sekali lagi adalah, keselamatan itu tidak mulai dengan kita itu memilih Tuhan. Kita memilih percayaan kepada Tuhan. Tapi, keselamatan adalah bagaimana Tuhan memilih kita dari pilihan kasih karunianya kepada kita. Nah, tetapi, saudara-saudara, ada satu yang penting sekali yang kita masih pelajari. Yaitu, berkali-kali dalam Alkitab, di dalam Injil, kalau saudara-saudara membaca, maka Tuhan Yesus datang dan memilih orang-orang yang dianggap, saudara-saudara, the lowest class in the society. Oke, kita baca kisah ini. Tadi saya sudah singgung, saudara-saudara, kisah daripada Sakyus. Orang-orang yang benar-benar, saudara-saudara, disingkirkan dari masyarakat. Ya, Tuhan Yesus datang kepada mereka. Kalau saudara-saudara membaca di dalam Injil Lukas, pasal yang ke-8, di situ dikatakan Tuhan Yesus itu, saudara-saudara, menyelamatkan seorang perempuan yang namanya Maria Magdalena, yang dikatakan dirasuk oleh tujuh setan. Saudara-saudara, kalau dirasuk oleh tujuh setan, berarti saudara-saudara berlakunya, saudara-saudara sudah benar-benar perilaku yang tidak baik. Saudara-saudara, dibuang oleh masyarakat. Dan Yesus datang kepada Maria Magdalena, diselamatkan dia. Kalau saudara-saudara membaca di dalam Injil Lukas, pasal ke-4, Tuhan Yesus pergi ke daerah Samaria, daerah yang dihindari oleh orang-orang Yahudi, karena mereka bermusuhan dengan orang Samaria. Mereka menganggap, saudara-saudara, bangsa Samaria itu, saudara-saudara, seperti bangsa yang tidak mengenal Allah, saudara-saudara. Dan Tuhan Yesus datang ke situ, dan dia menjumpai seorang perempuan Samaria, saudara-saudara, yang terbuang dari masyarakat, sehingga dia pergi mengambil air di siang hari, saudara-saudara, sendirian, yang menunjukkan dia tidak bisa bergaul dengan yang lain, saudara-saudara, dan Tuhan Yesus selamatkan dia. Ingin memberitahu kepada kita semua, bahwa keselamatan itu benar-benar adalah kasih karunia, dan keselamatan tidak bisa dibatasi oleh apapun, dan keselamatan bahkan tidak dibatasi oleh dosa manusia. The grace of God is greater than the greatest sin of man. Dan Tuhan tunjukkan di situ, dia panggil Matthews, dia berkata, I choose you, I accept you, dan Tuhan berkata, ikut aku, ikut aku sekarang, Tuhan berkata gini, 6 bulan lagi kamu ikut aku ya, sekarang kamu mulai bertobat, sekarang kamu mulai rubah dirimu, enggak, sekarang juga, waktu kamu masih jadi pemungu cukai ini, ikut aku sekarang. Itu seraku panggilan Tuhan, kasih karunia Tuhan. That is what salvation about. Ya, selamatan adalah waktu alam mengintervensi kehidupan kita, alam memanggil kita berkata, now follow me. Dan dikatakan, seraku, Matthews langsung berdiri dan mengikut dia. Nah, seru-serak, kalau seru membaca kisah tentang Yesus memanggil Matthews ini, ditulis di Injil yang lain, yaitu di Injil Lukas, di Injil Lukas pasal yang kelima. Dan di situ, seraku, ada satu anak kalimat, satu bagian kalimat yang tidak ditulis oleh Matthews di sini. Ya, Matthews menulis ini, seraku, dia menulis autobiografinya, ya, yang singkat ini, seru-serak. Tetapi Lukas menulis ada satu yang lebih detail, yang Matthews tidak mau tulis di situ, dan banyak penafsirah kita berkata, that shows the humility of Matthews. Ya, itu apa, seru-serak? Kalau seru membaca Lungi Lukas pasal 5 ayat 28, waktu Tuhan Yesus panggil Matthews, follow me, dikatakan, sebelum Matthews itu berdiri dan mengikut Tuhan, dikatakan, dia meninggalkan semuanya. Apa yang ditinggalkan, seraku, nomor satunya, yang ditinggalkan adalah pekerjaannya. Dan seraku, meninggalkan pekerjaannya sebagai pemungu cukai, itu, seraku, itu adalah benar-benar point of no return, supaya kita semua mengerti. Karena, seraku, hari itu juga dia berkata, I resign. Hari itu juga berkata, saya berhenti, sekarang saya berhenti jadi pemungu cukai, sekarang saya mau jadi murid daripada Yesus. Dan seraku, selalu ada orang lain yang siap menggantikan dia, dan dia tidak bisa kembali lagi, seraku berkata, 30-an lagi, eh aku mau jadi pemungu cukai lagi. Your place has been filled, so no vacancy. Dan bukan hanya itu, seru-serah, bukan hanya itu. Kalau dia 3 bulan lagi, atau 6 bulan lagi, atau setahun lagi, dia berkata, wah rasanya aku lebih baik kerja lagi, tapi aku tidak bisa lagi kerja sebagai pemungu cukai. Oke, aku cari pekerjaan lain. Seru-serah, sudah bisa bayangkan, dia pergi ke seorang, dia berkata, I want to work for you. Oke, where is your CV? Mana CV-mu? Ini, nama aku Matius, pengalaman kerja, apa? Pemungu cukai, no way, no way, you go away. Oke, seru-serah, oh, saya tidak mau terima bekas pemungu cukai. Ya, seru-serah, benar-benar, kalimat ini seraku, he left all, he left all, once and for all. Sekali untuk selamanya, dia tidak akan balik ke situ. Dan seru-serah, kalau kita membaca itu, maka kita melihat bahwa untuk mengikut Yesus, Matius membayar harga yang sangat mahal. Dia membayar harga yang begitu mahal. Nah, disinilah, seru-serah, biasanya lalu kita mulai berkata, jadi seru-serah, pelajaran apa yang kita bisa ambil disini? Untuk ikut Yesus, kita harus bayar harga yang mahal. Seru-serah, siap bayar harga yang mahal? Seru-serah, itu yang seru-serah. Dan tidak salah, seru-serah, kalau kita bicara seperti, sebab Matius memang bayar harga yang mahal. Tetapi begini, seru-serah, mari kita mulai melihat sesuatu dari sisi yang lain, seru-serahku, yang kita bisa belajar sesuatu yang lebih-lebih penting lagi. Saya tidak tahu berapa banyak seru-serah yang sudah pernah beli barang yang mahal. Jadi, bukan beli polpoin, bukan beli aiskrim, bukan beli groceries, tapi beli barang yang mahal. Seru-serah harus berpisah dengan uang, seru-serah. Ribuan, mungkin puluhan ribu, maka mungkin ratusan ribu. Seru-serah berpisah dengan uang, itu harga yang mahal. Oke, tapi seru-serah beli itu. Saya mau tanya, seru-serah. Waktu seru-serah membayar harga itu, adakah seru-serah membayar dengan air mata yang bercucuran, berkata, aku harus pisah dengan uangku. No. Kenapa, seru-serahku? Karena yang kita lihat adalah value dari barang itu. Dan kita berkata, it's worth the cost. It's worth the cost. Nah, sekarang, seru-serah. Kalau kita bicara tentang mengikut Tuhan, kita sering bicara, seru-serahku, tentang membayar harga, membayar harga, membayar harga. Apakah kita pernah berkata, value yang kita dapatkan dari Tuhan Yesus? Waktu kita mengikut Dia, seru-serahku, kita mendapatkan Dia, mendapatkan kehidupan kita dalam Dia, pernah tidak kita berpikir, seru-serahku, how valuable it is? Itu namanya keselamatan. Ini suatu yang kita mesti renungkan sungguh-sungguh di dalam diri kita. Kesaksian yang sama, seru-serahku, disampaikan Rasul Paulus. Dia berkata, apa yang dahulu kuanggap keuntungan, sekarang kuanggap rugi, karena pengenal lakukan Kristus. Dia tidak pernah merasa rugi, seru-serahku, walaupun dia kehilangan banyak hal. Walaupun dia membayar harga yang begitu mahal, dia tidak pernah merasa rugi. Sebab fokusnya bukan pada cost-nya, fokusnya pada Yesus. The value. Saya ingin kita merenungkan sejenak, seru-serahku, karena ini sangat-sangat fundamental. Saya ingin kita sungguh-sungguh merenungkan. Sebenarnya ikut Tuhan selama ini, seru-serahku jadi orang Kristen. Tapi pertanyaan saya begini, apa yang menjadi fokus di dalam pikiran kita? Apakah kita selalu berkata, apa yang sudah aku bayar? Apa yang sudah, apa yang aku sudah kehilangan? Aku jadi orang Kristen, aku tidak bisa menikmati ini. What is the cost that I've paid? Apa itu yang menjadi fokus kita? Kalau itu menjadi fokus kita, seru-serahku, kita akan menjadi orang Kristen yang gloomy dan grumpy. Kita akan menjadi orang Kristen, wah, jadi orang Kristen itu berat ya. Oh, tapi tidak apa-apa. Memang ikut Yesus itu berat. Wah, memang ikut Yesus harus bayar harga. Seru-serahku, kita akan menjadi orang Kristen seperti itu. Sebab kita selalu fokus pada the cost that we pay. rather than we focus on the value that we get in Yesus. Seru-serahku, berapa banyak kita fokus, oh, jadi orang Kristen, aku mendapatkan Yesus. And He is the greatest treasure. Kalau kita fokus dengan itu, seru-serahku, kita akan selalu menjadi orang bersuka-cuka. Oke? Kalau seru-serahku membeli sesuatu, seru-serahku membeli barang yang seru-serah suka, yang seru-serahku yang berharga, seru-serahku, seru-serahku tidak pernah pikir, kan? Aduh, aku kehilangan sekian puluh ribu. Aduh, aku kehilangan sekian ratus ribu. Tapi, seru-serah enjoy itu. Seru-serah enjoy value dari barang itu. You never think about the cost, you enjoy the value. How is our Christian life? Are we focusing on the cost all the time? Or are we focusing on the glory, the value of having Jesus in our life? Seorang nama Tuhan, nama Samuel Lewis Johnson, dia menulis, seru-serahku, waktu dia membaca, membaca kisah ini, dia berkata, saya tidak pernah berpikir, bahwa Matius itu kehilangan semuanya. Saya sudah berpikir, dia mendapatkan semuanya. He gained. Dia mendapatkan keuntungan. And that is what salvation is about. Haleluya. Dan seru-serahku, hati Matius penuhi dengan suka cita. Karena itu, seru-serahku, tidak lama kemudian, dia langsung undang, teman-temannya datang ke rumahnya, Tuhan Yesus dengan murid pun yang diundang. Dan teman-temannya semua diundang, seru-serahku. Nah, namanya pemungu cukai, seru-serahku. Siapa yang diundang? Ya, pasti pemungu cukai. Seru-serahku ya. Itu sama-sama orang berdosa, seru-serahku. Dia tidak bisa mengundang, apa, apa, seru-serahku ya, imam-imam tidak bisa diundang. Imam tidak akan mau datang ke rumahnya. Dia cuma temannya semua adalah orang-orang berdosa. Diundang semua dan makan bersama dengan Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus mau datang diundang. Saya, saya terus terang saya berkata kepada saudara, saya harus, saya harus mengaku bahwa saya berspekulasi di sini. Saya hanya membayangkan ya. Kira-kira apa yang terjadi di pesta itu. Kenapa Matius bikin pesta itu? Tujuannya dua. Satu, tujuannya adalah dia mau say farewell kepada teman-temannya. Karena dia berkata, friends, habis ini kita tidak bisa ketemu lagi ya. Karena, saya sudah berhenti jadi tax collector. Saya berhenti jadi pemungu cukai. Oke, itu yang pertama. Dan yang kedua, saya mau kasih tahu, saya berhenti jadi pemungu cukai. Sekarang saya jadi apa? Nah, sekarang saya jadi murid dari seorang ini loh, yang namanya Yesus. Ya, kalau saudara ku saya mau pakai bahasa yang casual, saya bilang, I want to introduce you to this man. His name is Jesus. I want to tell you, my friends, he is my new boss. Ini boss saya yang baru. Ini yang saya ikut sekarang. Oke, bukan lagi Roman Caesar, bukan lagi Kaisar Romawi, ini boss saya sekarang. Kalau Matthias itu sebuah bisnis, maka saya perbayangkan dia ditempeli tulisan di sini. Under new management. Saya mau tanya, berhasil-berhasil. Have you experienced that? That is what salvation is about. We are under new management. We are under new leadership. Do we? Atau, kita menjadi dalam Kristen, tapi tetap aku yang berkuasa. Tetap cita-citaku yang berkuasa. Kemauanku, kehendakku, keinginanku. If that's the case, kita mesti bertanya, sungguhkah kita sudah mengalami keselamatan di dalam Yesus? Matthias berkata kepada teman-temannya, now, I have a new direction of life. Saya tidak berkata, saudara ku, lalu kita semua berhenti, ya, dari pekerjaan kita, lalu kita semua jadi, jadi, apa, pendeta, atau kita semua hanya melayani gereja. No, no, no. Tuhan bisa pakai kita di setiap bidang, di setiap pekerjaan. Tetapi, saudara ku, siapa yang menjadi Tuhan, sungguh-sungguh, menjadi bos di dalam kehidupan kita, siapa yang paling kita turuti, saudara ku, itu menjadi pertanyaan di dalam kehidupan kita. And that is what salvation is about. Itulah arti daripada keselamatan. Keselamatan adalah waktu kita dirubah, dikeluarkan dari self-centered life, kehidupan berpusat dalam diri sendiri, kepada Christ-centered life, kehidupan berpusat kepada Kristus. Nah, waktu, saudara ku, lagi ada pesta ini, saudara ku, waktu Matius lagi sibuk memperkenalkan Yesus kepada teman-temannya ini, saudara ku, Yesus mungkin gantian ngomong, hei, oh ya, nice to meet you, nice to meet you, saudara ku, gantian kenalan satu-satu, saudara ku. Orang-orang Farisi, protes kepada murid-murid Tuhan. Dia berkata begini, mengapa gurumu makan dengan orang berdosa dan pemungu cukai. Saudara ku, perhatikan ya, yang dipersoalkan orang Farisi bukan cia-nya, bukan makannya, bukan aktivitas makannya, tetapi meaning daripada makan itu sendiri. sebab saudara ku makan itu, saudara ku, bukan hanya bicara mengisi perut, makan dibicara soal fellowship. Saudara ku, Tuhan Yesus pernah berkata kepada Jemaat di Laodekia, nanti bagian akhir kita akan lihat Jemaat di Laodekia. Dia berkata begini, lihat aku berdiri depan pintu dan mengetuk, siap membuka pintu, aku akan masuk, ya, aku akan masuk dan bersama-sama dengan, dan makan bersama dengan. Saudara, lihat Alkitab Saudara, Wayu Pasal 3.20, eat together with them. Artinya apa, saudara ku? Have a fellowship. Jadi, saudara-saudara, yang diprotes oleh orang Farisi ini, bukan Tuhan Yesus makan, apa ya, jajaran dengan pemungu cukai, bukan soal itunya, tapi bahwa Tuhan Yesus itu menerima, mau, saudara ku, apa ya, mau berinteraksi, berkomunikasi, mau, saudara ku, untuk berfellowship dengan pemungu cukai, dan orang-orang berdosa. Dan kalau sudah baca dalam Injil Lukas pasal 15, ayat 1 dan 2, sudah bisa ketemu saya lagi, sudah aku kisah yang sama, di mana orang Farisi yang diturut protes. Ini orang satu ini ya, beda dengan semua rabi yang lain, semua rabi yang lain, sudah aku berusaha menghindar, berusaha menjauhkan diri, sebab kumpul dengan orang berdosa, itu bikin orang jadi berdosa. itu seperti kumpul dengan orang kusta, menjamah orang kusta, kita jadi ikut najis. harus dihindari. Social distancing, saudara ku, ya, jaga jarak, jangan sampai, saudara ku, kita mau disebut sebagai punya teman, pemungu cukai. Tapi, Tuhan Yesus justru mau jadi teman, sahabat dari pemungu cukai. Dan mereka, saudara ku, benar-benar protes, mereka bilang, orang-orang jahat, orang-orang najis ini harus dihindari. Dan waktu Tuhan Yesus mendengar itu, dia kasih tiga kalimat, untuk menjawab orang Farisi. Dan tiga kalimat ini, saudara ku, satu yang kita mesti renungkan, untuk kita mengerti sungguh-sungguh, What did Jesus say about salvation? Apa, saudara ku, makna daripada keselamatan, menurut Tuhan Yesus? Nomor satu, di dalam ayat yang ke-12, Tuhan Yesus berkata begini, Bukan orang sehat, yang perlu dokter, tetapi orang sakit. Tuhan Yesus menjawab dengan satu logika yang sederhana. Dia berkata, kamu tahu enggak, kalau ada dokter, dokter itu kalau ketemu dengan orang sakit, terus tiap hari datang sama orang sakit, kamu protes enggak? Tentu tidak. Kenapa? Karena dokter memang dibutuhkan orang sakit. Tuhan Yesus disitu mulai menunjukkan, bahwa dirinya, adalah seorang dokter, seorang tabib, tapi bukan tabib untuk menyakit jasmani, tapi lebih lagi adalah tabib untuk penyakit, di atas segala penyakit. Adalah penyakit yang namanya dosa. Only dokter Yesus can heal the disease of sin. Dan dia berkata kepada orang farisi, aku nih dokter, dokter kumpul dengan orang sakit, kamu protes. That's not make sense. Dokter itu hanya berguna, kalau dia bertemu dengan orang sakit, supaya mereka bisa disembuhkan. Waktu Tuhan Yesus selamatkan Sakyus, setelah-setelah orang banyak lagi-lagi marah, dan Tuhan Yesus berkata, kamu marah kenapa? Kamu marah karena aku ini datang ketemu dengan orang berdosa? Aku kasih tahu, justru itulah aku datang memang untuk cari orang berdosa. Aku datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Dan, setelah-setelah Tuhan Yesus berkata kepada orang-orang farisi ini, dia berkata, kamu marah aku kumpul dengan orang-orang yang berdosa, ini orang-orang yang sakit, secara rohani, tapi mereka justru perlu aku. Mereka justru perlu aku. Nah, Tuhan Yesus dengan kata-kata berkata, mereka perlu aku, kamu gak perlu aku. Kenapa? Karena mereka sakit, kamu sehat? No. Tuhan Yesus gak berkata, serauk di dunia ini, ada orang yang sehat, orang yang sakit, yang sakit perlu aku? No. Tuhan Yesus ingin berkata, sebenarnya di dunia ini, semua orang sakit, Roma 3.23, semua orang telah berbuat dosa. Tapi, setelah aku lihat dalam kenyataan hidup kita sehari-hari, oke, I think you can agree with me on this. Banyak di dunia ini orang sakit, yang tidak sadar bahwa dia sakit. Setuju? Setuju? Akibatnya apa? Suruh ke dokter, ngapain aku ke dokter? Gak ada apa-apa kok. Semua sehat. Makan masih normal semua, tidur masih enak, ngapain aku ke dokter? Tapi, aku melihat ada satu yang gak beres. No, 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 I'm alright. Suruh aku, kalau di dalam penyakit jasmani, bisa jadi seperti itu, di dalam penyakit rohani, namanya dosa, lebih banyak lagi. Banyak orang berdosa, yang tidak sadar, dan tidak mau sadar, bahwa mereka berdosa, dan mereka perlu, dokter, juru selamat, untuk mereka. Dan itulah orang-orang farisi. Kenapa suruh aku? Karena mereka merasa diri mereka sehat. Dalam bahasa rohaninya, righteous. Aku orang benar. Nah, kemudian suruh aku, Tuhan Yesus, melanjutkan dengan, kalimat yang kedua. Dia berkata begini, pergi, dan pelajari arti, firman Tuhan ini. Nah, kalimat ini suruh aku, go and learn, itu kalimat tipikal, seorang rabi pada zaman itu. Rabi-rabi itu, kalau sama murid-muridnya, selalu bilang, dah ya, selesai ya, pergi, pelajari lagi ya. Jangan pikir kamu sudah tahu, pelajari lagi, renungkan lagi. Oke, besok kita lanjutkan pelajaran kita. Itu, itu very, very common phrase. Dengan demikian, suruh aku, Tuhan Yesus berkata kepada orang-orang farisi ini, oke, you think you understand the scripture, go and learn again. Oke, dan apa suruh aku yang disuruh pelajari, melihat Tuhan Yesus, ada satu kalimat, yang Tuhan Yesus kutip dari Hosea pasal 6, metik 6, dimana Allah berfirman lewat Nabi Hosea kepada orang Israel. Yaitu di Allah berkata, I desire mercy, not sacrifice. Dan suruh aku, ayat ini, Tuhan sekali lagi pakai untuk menegur orang farisi, sekali lagi dia ngomong, pakai ayat ini, pergi dan pelajari arti ini, kamu belum ngerti juga. Itu di pasal 12, Matthew pasal 12. Suruh aku bisa dapat di kalimat seperti ini, go and learn, what God has said to his people. I, God, desire mercy, not sacrifice. Suruh-suruh apa arti kalimat ini? Perhatikan, sebelum suruh aku kita pelajari, suruh aku, what is wrong with sacrifice, saya perlu kasih tahu dulu kepada suruh-suruh semua, bahwa nothing wrong with sacrifice, tidak ada yang salah dengan persembahan, tidak ada yang salah dengan memberikan korban kepada Tuhan, karena itu memang sesuatu yang Tuhan perintahkan. Kalau sudah berjalan di hukum Torah, suruh aku ada beberapa macam persembahan yang Tuhan minta untuk dipersembahkan. Jadi mempersembahkan korban itu tidak salah. Kalau tidak salah, kenapa? Kenapa suruh aku Tuhan berkata lewat Nabi Hosea, I don't want sacrifice. I want the mercy from you, not sacrifice. Kenapa seperti itu? Saya akan mulai dulu dengan ini. Suruh-suruh, di dalam kehidupan kita, kita itu seringkali menjawab dua pertanyaan. Kita itu fokus dengan dua pertanyaan, what and how. Dan di dalam hal ini, suruh aku, Tuhan tidak mempersoalkan, what is the sacrifice, and how you bring your sacrifice. That is not the question. Tapi ada satu pertanyaan yang kita jarang tanyakan suruh, yaitu pertanyaan ini, why? Why I do this? Why I'm doing what I'm doing? 5 detik, 1, 2, 3, 4, 5, habis sudah waktunya ya. Tapi suruh aku, suruh bisa jawab gak pertanyaan? Why are you here now? Kenapa suruh ada di sini hari ini? Kenapa suruh gak ada di tempat lain? Kenapa suruh ada di gereja? Kenapa suruh beribadah hari ini? Seringkali suruh aku, oh suruh aku kalau kita beribadah, harus begini, harus begini, sikap kita begini, semua itu gak salah. Tapi suruh aku yang Tuhan lihat nomor satu adalah, why you do this? Because if your why is wrong, everything else is meaningless. Dan yang Tuhan bersoalkan dengan sacrifice, ini bukan korbannya seperti apa, tetapi mengapa engkau lakukan itu? Dan suruh aku kalau bicara soal sacrifice, maka orang-orang varisi itu adalah orang yang paling teliti bicara soal sacrifice. Sampai suruh aku, kalau suruh baca di Matius pasal 12, 12 lagi-lagi ya, suruh aku mungkin sudah bisa lihat, atau pasal 15, mereka tuh sampai sacrifice itu sedikit, sampai bumbu dapur, selasi, adas manis, jinten itu pun mereka hitung untuk jadi persembahan. Tapi Tuhan berkata, that's not what I desire, what I desire is mercy, belas kasihan. Kenapa? Nomor satu suruh aku, secara umum. Kalau kita membaca suruh kitab dari Hosea, maka di situ suruh aku, kita bisa mendapatkan konteks daripada ayat ini. Pada zaman Hosea itu, suruh aku orang-orang Israel, suruh aku berada dalam kemerosotan moral yang sangat dalam. Mereka tinggalkan Tuhan, mereka hidup dalam dosa. Tetapi mereka tidak pernah merasa mereka berdosa, karena mereka tidak pernah mau bertobat. Karena mereka berkata, I'm alright. Dan apa yang membuat mereka merasa alright, walaupun mereka hidup dalam dosa, adalah persembahan mereka. Karena tiap hari sabat, mereka masih bawa persembahan mereka ke rumah Tuhan. Mereka masih beribadah kepada Tuhan. Karena itu mereka berkata, kami masih beribadah, so we should be alright. Waktu Tuhan berkata ini kepada orang Farisi, dia berkata begini, engkau seringkali memakai sacrifice, apa sesuatu yang ada di luar, ibadahmu yang ada di luar, itu untuk menutupi apa yang sebenarnya rusak di dalam. Dan engkau fokus pada apa yang di luar, kau melupakan apa yang di dalam. Dan itu terjadi berkali-kali. Sebenarnya ingat peristiwa di dalam satu tragedi, di dalam satu Samuel pasal 15, waktu Saul disuruh, saudara ku, Raja Saul disuruh oleh Tuhan untuk memusnahkan bangsa Amalek karena dosa mereka yang sudah, saudara ku, Tuhan sudah tidak bisa toleri lagi. Apa yang dilakukan oleh Saul? Dia tumpas bangsa Amalek, orang-orangnya dibunuh semua, kecuali rajanya. Tapi kemudian, saudara ku apa? Ternaknya yang gemuk-gemuk dibawa pulang. Lalu waktu Samuel tegur dia, Hei, ini apa ini? Ini kan semua yang Tuhan suruh musnahkan, karena apakah kamu bisa bawa pulang? Saul bilang apa? Oh, ini yang gemuk-gemuk, kita mau persembahkan kepada Tuhan. Well, dia bohong atau tidak, suruh aku, kita tidak tahu, tapi Samuel yang menjawab begini, kamu pikir Tuhan lebih berkenan kepada korban bakaran daripada ketaatan? Absolutely wrong. Ketaatan itu lebih berharga di mata Tuhan daripada korban bakaran. hati kita, itu yang Tuhan lihat lebih dulu daripada tangan kita, suruh aku. Itu sebabnya, suruh aku, kalau saya berdoa sebelum persembahan, saya selalu, setiap kali, suruh aku, saya ingat, saya selalu katakan kalimat ini. Lord, may you be pleased with our heart so you will be pleased what we gave through our hands. Because if you are displeased with our heart, no matter what we do with our hands, you will be displeased. Engkau tidak akan senang. Our heart is what the Lord seek first. Dan suruh secara, itu yang pertama. Tetapi, waktu bicara tentang I desire mercy, not sacrifice ini, di dalam konteks orang farisi ada suatu yang lebih tajam lagi. Yaitu Tuhan bicara kepada mereka, kamu tidak senang aku kumpul dengan orang-orang berdosa. Kamu ingin aku condemn mereka. Kamu ingin aku kutukin mereka. Kenapa? Karena itulah yang kamu lakukan dalam hatimu. Kamu tidak punya mercy, kamu tidak punya belas kasihan kepada orang berdosa. Why is that? Because you don't understand grace. Karena engkau tidak mengerti namanya kemurahan, tidak mengerti namanya kasih karunia. Kenapa? Karena your life is always about works and earning. Karena hidupmu adalah selalu berusaha untuk dapatkan suatu dengan usahamu. Dan, engkau berusaha mendapatkan kebenaranmu di atas manalah lewat sacrifice. Karena itu, karena engkau pikir engkau sudah melakukan banyak korban itu Tuhan sampai bumbu-bumbu dapur itu, maka engkau merasa engkau benar di hadapan Tuhan. Dan engkau mulai melihat orang lain, engkau mulai despise mereka yang lain. Karena engkau pikir righteousness, kebenaran has to be earned, harus diusahakan. Dan secara-secara, orang yang hidup dengan prinsip bahwa aku harus berusaha hidup benar di hadapan Tuhan, aku harus lakukan ini dan itu supaya aku benar, mereka menjadi orang-orang yang membenci kasih karunia. Sesuatu secara-secara yang benar-benar muak mereka melihat. Kenapa? Karena mereka berkata, kebenaran harus bisa diraih dengan korban dan kekuatanku sendiri. Dan itulah orang-orang hari ini. Dan saya ingin sampaikan kepada saudara-saudara, bahwa kalau kita, saudara-saudara, tidak bisa melihat ini dengan benar, maka kita bisa berpikir bahwa sacrifice itu, kita harus hati-hati, saudara-saudara, terhadap bahaya yang dialami orang-orang farisi ini bisa terjadi dalam diri saudara dan saya. Ini saya ingin sampaikan kepada saudara-saudara, bahwa sacrifice, korban, persembahan, kalau itu hanya sebagai sebuah ritual agamawi tanpa hati kita benar-benar, saudara-saudara, tertuju kepada Tuhan. Kepada Tuhan. Fokus pada diri kita sendiri. Maka itu bisa membangkitkan namanya self-righteousness. Kita berkata, oh aku pasti benar karena aku sudah lakukan ini, 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 ini. Oke, berarti aku sudah jadi orang baik, aku sudah jadi orang benar dalam diri-diri harapan Tuhan. Dan, saudara-saudara, berarti kan, ada tiga damage yang bisa terjadi dalam kehidupan kita. Nomor satu, kita bisa mengalami delusion. Kita bisa mengalami, saudara-saudara, kita tuh berpikir, kita tuh jauh lebih tinggi daripada kita seharusnya. Kita bisa menjadi orang, kita bisa merasa, oh, saya ini orang baik, saya tidak tahu, saudara-saudara, sementara saya sampaikan ini, saudara-saudara, saudara-saudara, mari renungkan sungguh-sungguh. Is that you? Because this can happen to anyone. Karena kita sudah beribadah tiap minggu, karena kita sudah lakukan semua ini, ini, bahkan kita sudah pelayanan, kita sudah memberi persembahan kepada Tuhan. Kita lalu berkata, I'm good, I'm good because I have done this. We live in delusion. Lalu kita pikir, kita sudah menjadi orang benar di hadapan Tuhan, dan setelah kita mengalami delusion tentang diri kita, maka, saudara-saudara, kita bisa melanjutkan, jadi kita akan menjadi orang yang membuat division. Artinya begini, saya baik, kamu jelek. Kita menjadi orang yang judging, kita menjadi orang yang menghakimi. Saudara-saudara, kita mulai, oh, ini tidak benar, lihat itu, seperti ini, lihat seperti ini. Saudara-saudara pernah dengar enggak? Saudara-saudara pernah dengar enggak? Ada orang yang berkata gini, lihat orang itu, tingkah lakunya seperti itu, berani-beraninya dia ngaku sebagai orang Kristen. Saudara-saudara pernah dengar orang seperti itu? Oke. Mungkin saudara pernah katakan seperti itu. Mungkin saudara-saudara pernah katakan, lihat itu, enggak pantas dia jadi orang Kristen. Saudara-saudara, silakan pakai kalimat itu, tapi, kemudian lanjutkan dengan kalimat ini. Pantaskah aku jadi orang Kristen? Jangan hanya berkata, oh, lihat perpilih lakunya seperti itu, dia enggak pantas jadi orang Kristen. Kita mesti tanya, aku sudah pantas belum jadi orang Kristen. Dan kalau kita berkata, aku sudah pantas jadi orang Kristen, karena aku sudah lakukan ini, ini, ini. We have lived in delusion and division. Itu sebabnya, Tuhan itu cerita di Lukas Pasal 18, dua orang kebaik Allah, dan satu orang farisi, satu pengucukai, orang farisi bilang apa? Tuhan, aku sudah lakukan ini, 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 ini. Aku sudah lakukan semua yang baik, aku lebih baik daripada orang lain, aku tidak seperti pengucukai itu. He lived in delusion and he created division between himself and others. Dan suruh-surah kalau sudah seperti itu, maka kita tidak akan pernah punya hati untuk melihat jiwa-jiwa diselamatkan. Karena waktu kita lihat orang berdosa, kita tidak pernah berpikir, Lord save them, kita berkata, Lord condemn them, I'm righteous, they are sinners. Dan yang ketiga, suruh aku, division yang ketiga apa? Kita akan mengalami namanya desilusion. Kita akan mengalami kekecewaan. Kenapa? Karena waktu kita merasa diri kita sudah baik, kita merasa lebih baik daripada orang lain, itu orang berdosa, pantas dikutuk, aku orang baik, pantas diberkati, lalu kita melihat yang sebaliknya terjadi, kita akan menjadi orang yang marah-marah, kita bahkan bisa marah dengan hidup ini, kita bahkan bisa marah dengan Tuhan. Sudah aku ingatkah, Sudah aku cerita Tuhan Yesus, tentang anak sulung. Yang waktu adiknya pulang, sebagai orang berdosa, datang kepada bapaknya, dan bapaknya terima, bahkan Sudah aku dikasih jubah yang baru, kasih cincin yang baru, kasih sepatu yang baru, dan dipestakan dengan menu yang terbaik pada saat itu, yaitu anak lembutambun. Semua pesta, kecuali satu orang, anak sulung. Apa yang dia katakan kepada bapaknya? Telah bertahun-tahun, telah bertahun-tahun aku melayani bapak, aku tidak pernah melanggar perintah bapak, aku orang benar, aku orang baik, tapi bapak tidak pernah kasih saya ke orang anak kambing. Ini orang berdosa, orang becat, bapak kasih yang terbaik. What is that? Sudah aku disillusioned. Sudah perhatikan, if that can happen to Pharisee, it can happen to everyone of us. Karena kita semua, kalau kita tidak sadar, kita bisa jadi orang Parisi. Terus, saya lihat berapa banyak, kita tanpa sadar, mulai-menilai orang lain berkata, that's bad, that's bad, that's bad, dia begini, dia ngomongnya saja begini. Berapa banyak, termasuk saya? Waktu saya renungkan firman Tuhan ini, saya tidak pernah berhenti, berkata, Lord forgive me, Lord forgive me. Biasanya, kalau kita berkata, kalau kita lihat, kalau kita baca ini, saya lihat diri saudara, bayangkan diri saudara sebagai Matius. Saya harus berkata kepada saudara, waktu saya renungkan ini, seringkali saya melihat diri saya seperti orang Parisi. Tuhan Yesus berkata, Lord save me, from being a Parisi. Kenapa saudara? Karena di bagian akhir, Tuhan Yesus berkata, satu kalimat yang sangat tajam, satu kalimat sangat tajam, dia berkata, aku datang bukan untuk memanggil orang benar, tapi orang berdosa. Saudara ku, kalimat Tuhan Yesus ini, kalimat yang mengandung invitation, tapi juga rejection, dengar apa ya Pak? dia berkata, aku mengundang orang-orang berdosa. Dan kata saudara ku, memanggil, mengundang, itu saudara ku adalah mengundang untuk fellowship, untuk bersama-sama. I want to be their friends. I want to have fellowship with them, but, I have nothing to do with the righteous. Aku tidak ada hurusan dengan orang yang merasa diri mereka benar. Seperti saya katakan tadi, surah ku, waktu Tuhan Yesus membedakan antara righteous and sinner, bukan berarti di dunia ini ada orang benar, ada orang berdosa. Semua orang berdosa, Roma 3, 23, semua orang berdosa dan kehilangan kemuliaan Allah, tetapi ada orang berdosa yang tahu bahwa dia berdosa, dan dia butuh kasih karunia Allah, dia yang akan datang kepada Yesus sebagai juru selamat. Tapi ada orang yang berdosa, tapi mereka tidak pernah merasa berdosa, bahkan mereka berusaha menutupi dosa mereka. Mereka tidak pernah mau datang kepada Tuhan. Mereka menolak juru selamat, karena itu mereka juga tertolak oleh kalimat Tuhan Yesus ini. Terus, saya ingin kita mengerti satu hal ini yang saya ingin bagikan kepada saudara. Dengar baik-baik. Kalau Tuhan Yesus bicara tentang keselamatan, dia bukan bicara tentang good people or bad people, tapi dia bicara tentang the proud and the humble. Buat Tuhan Yesus, manusia ini tidak dibedakan dari yang baik dan yang jahat, sebab semua manusia ini jahat berdosa di mata Tuhan. Tapi hanya mereka yang merendahkan diri, mereka akan datang ketemu dengan juru selamat. Mereka berkata, I am sick. I am really sick. I need help. Sempatannya berkata, No, I am okay. I am alright. Oleh sebab itu, bagaimana kita bisa sungguh-sungguh mengerti tentang keselamatan. Kita harus mengerti keselamatan dengan melihat, dengan menemukan siapa diri kita yang sebenarnya sebagai orang berdosa. Tuhan Yesus berbaca di dalam kitab Wahyu Pasal yang ketiga, di situ Tuhan Yesus berbicara kepada sebuah gereja namanya gereja di Laodigia. Dan dia bicara dengan kalimat yang sangat keras. Dia berkata, Karena engkau telah berkata, Aku kaya dan aku telah memperkayakan diriku dan aku tidak kekurangan suatu apapun. Aku berkata, Engkau tidak sadar bahwa engkau ini malang, miskin, buta, dan telanjang. Engkau ini celaka benar-benar. Sudah ku, ini kalimat yang keras sekali loh. Tuhan bilang, Kamu tidak tahu, kamu ini celaka benar-benar, celaka benar-benar. Kenapa Tuhan Yesus sampai ngomong seperti itu? Our self-sufficiency will blind us for the need of grace. Waktu kita merasa diri kita baik, kita tidak perlu grace. We can stand on our own righteousness. Karena Tuhan Yesus harus hancurkan confidence mereka, kebenaran diri mereka sendiri. Baru setelah itu dia undang, Ayat 20, Surah Kewayu, Pasal 3, 20, undang. Tuhan Yesus, Kalau engkau mau dengar suaraku dan buka pintu, Aku akan masuk bersama dengan engkau. Setelah engkau tahu, Bahwa engkau orang yang celaka dan butuh diselamatkan. You understand that? Dan suruh-surah, Karena itu, Waktu bicara tentang kalimat, I desire mercy not sacrifice. Poin yang ketiga yang terakhir adalah, Tuhan bicara kepada orang Parisi. You need to know this, That people can only be safe, Not by their sacrifice, But by my sacrifice that come from God's mercy. Kita tidak bisa diselamatkan dengan korban kita sendiri. Tapi kita hanya bisa diselamatkan dengan korban daripada Tuhan Yesus, Yang menunjukkan the mercy of God, Kemurahan Tuhan, Buat kita semua. Haleluya. Dan suruh-surah, Kalau kita sudah mendengar ini, Mungkin kita berkata, Oh, kalau gitu, Yang penting kita percaya Tuhan Yesus, Mungkin kita dapatkan kemurahan Tuhan, Kita tidak usah berikan apa-apa kepada Tuhan. Dengar baik-baik. Di Roma 12, S1, Paulus berkata seperti ini, Suruh-surah aku, Aku beritahu kepada kamu, Demi kemuran Allah, Biala kau mempersembahkan tubuhmu, Sebagai persembahan yang hidup, Yang berkenan kepada Allah. Itulah ibadah yang berkenan kepada Allah. Dengar baik-baik. Jangan langsung dipotong, Suruh-surah aku, Persembahkan tubuhmu, Saya bersembahkan. Dengar baik-baik. Harus lengkap. Kenapa yang kau persembahkan tubuhmu? Why? Itu penting, Suruh-surah aku. Why? Why you do it? Why you offer your life? Jangan hanya cuman nyanyi, Lord, I offer my life to you. Oke? Tapi kita tanya, Why you do it? Dan Paulus berkata, The only reason you do it is because, Because, You know God's mercy on you. Haleluya. Karena itu, Suruh-surah aku, Pesan terakhir, Berman Tuhan untuk kita semua. Mercy and sacrifice. Don't start to look at the sacrifice that you make for God. But look upon the sacrifice that God has made for us at the cross of Jesus. Mari lihat korban yang Tuhan sudah lakukan. Jangan mulai dengan korban kita. Perhatikan, Suruh-surah aku, Kita tuh mudah sekali berkata, Oh, aku sudah berkorban. Suruh-surah aku, Kata korban tuh begitu mudah. Suruh-surah aku keluar dalam penilaian kita. Tapi kalau kita mengerti, Sungguh-sungguh korban yang Allah berikan kepada kita. Kita berkata, Lord, Actually, To be fair, There is no such thing, That I can call sacrifice from myself. It's nothing compared to your sacrifice. Your mercy is what I look upon. Haleluya. Terus, 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 Tuhan berkata, If you are sinners, Come, I want to dine with you. Kalau kau orang berdosa, Datang, Aku mau Sama-sama dengan kau. Makan, Fellowship. I want to forgive your sin. I want to Cleanse your life And transform it. Tapi kalau aku kata, Saya ini orang benar, Tuhan berkata, You don't need to come to me. Dan hari ini, Suruh-surah aku, Kalau kita akan terima, Jaman kudus ini, The feast That Jesus is private for us. Who is this for? What is this for? Untuk siapa ini? Untuk orang berdosa. Untuk orang berdosa yang tahu, Bahwa mereka membutuhkan Kasih karunia Allah.